Orang Utan Orang Utan atau dengan nama ilmiah Pongopikmaes adalah kera besar yang paling arboreal, karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon. Orang Utan memiliki kaki pendek dan lengan panjang secara proporsional, dan memiliki rambut coklat kemerahan yang menutupi tubuh mereka. Orang Utan jantan dewasa memiliki berat sekitar 75 kg, sedangkan betina mencapai sekitar 37 kg. Orang Utan jantan dewasa yang dominan mengembangkan bantalan pipi atau flensa yang khas dan kerap mengeluarkan seruan panjang untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi lawan, hal yang sama tidak dijumpai pada Orang Utan jantan yang lebih muda dan mereka cenderung lebih menyerupai betina dewasa. Orang Utan adalah kera besar yang paling soliter, ikatan sosial terutama terjadi antara induk dan anaknya yang bergantung padanya. Buah merupakan komponen terpenting dari makanan orang Utan, tetapi mereka juga akan memakan tumbuh-tumbuhan, kulit kayu, madu, serangga, dan telur burung. Mereka dapat hidup lebih dari 30 tahun, baik di alam liar maupun di penangkaran. Orang Utan termasuk primata yang paling cerdas. Mereka menggunakan berbagai peralatan rumit dan membangun sarang tidur yang kompleks setiap malam dari ranting-ranting dan dedaunan. Penelitian tentang kemampuan belajar mereka telah dilakukan secara ekstensif. Para peneliti memperkirakan bahwa pada masing-masing populasi orang Utan terdapat kultur-kulturnya tersendiri. Orang Utan telah ditampilkan dalam literatur dan seni setidaknya sejak abad ke-18, terutama dalam karya-karya yang membahas komunitas manusia. Seorang ahli primatologi, Birute Galdikas, memelopori studi lapangan tentang orang Utan dan mereka telah dilestarikan di fasilitas penangkaran di seluruh dunia setidaknya sejak awal abad ke-19. Ketiga spesies orang Utan diklasifikasikan sangat terancam punah. Aktivitas manusia sangat menurunkan populasi dan sebaran mereka. Ancaman terhadap populasi orang Utan liar meliputi perburuan liar untuk dikonsumsi dagingnya dan sebagai tindakan balas dendam karena mereka memakan tanaman, perusakan habitat dan deforestasi untuk penanaman kelapa sawit dan penebangan hutan, serta perdagangan hewan peliharaan ilegal. Sejumlah organisasi konservasi dan rehabilitasi telah didedikasikan untuk menjaga kelangsungan hidup orang Utan di alam liar. Orang Utan atau Mawas adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Sekarang mereka hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatera, tetapi selama era Pleistocene, orang Utan tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Buah-buahan, dedaunan, kulit kayu, bunga, dan serangga merupakan makanan utama orang Utan yang telah terdokumentasikan dengan baik. Ada tiga spesies orang Utan yakni orang Utan Borneo Pomo Pigmas di Kalimantan dan Malaysia, Sabah dan Sarawak, orang Utan Sumatera Pomo Abelii di Sumatera, dan orang Utan Tapanuli Pomo Tapanuliensis yang baru ditemukan pada 2017 di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Orang Utan berkembang biak lebih lama dibandingkan hewan primata yang lain, orang Utan betina hanya melahirkan seekor anak setiap 7-8 tahun sekali. Umur orang Utan di dunia liar sekitar 45 tahun, dan sepanjang hidupnya orang Utan betina hanya memiliki tiga keturunan seumur hidupnya. Secara fisik, orang Utan memiliki bulu tebal, cenderung panjang, dengan warna dominan coklat dan jingga. Panjang tubuhnya 1,25 meter hingga 1,5 meter. Khusus pejantan, memiliki dagu panjang dan kantum pipi menggelambir ke bawah. Berat betina dewasa sekitar 30-50 kilogram, dan jantan sekitar 50-90 kilogram. Orang Utan merupakan satwa yang dilindungi dalam hukum nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Status ketiga spesies orang Utan ini adalah appendixi yang artinya spesies ini tidak boleh diperdagangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!